assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel gue buat teman-teman yang udah ngedukung channel gue mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezeki dari yang maha kuasa Oke kali ini gue mau ada sesi pemotretan untuk portfolio dari MOA bro gue diajak sama om boy fotografi dan gue dari rumah berdua dengan kajak fotografi bro dan kurang lebih ini anda 5 MOA dan ada lima model juga bro kemungkinan enggak semua bro gue bikinin vlog kali ini mungkin hanya beberapa aja yang gue bikinin karena kalau gue bikinin semuanya itu durasinya luar biasa bro dan durasinya terlalu panjang olok SD card juga Oke ini udah ada yang beres di make up bikinin bro langsung aja kita ke sesi pemotretannya gimana keseruannya dan apa aja tipsnya saksikan terus let's go Oke Bro ini kita mau ngomong sesi pemotretannya bro sorry suaranya gua kecilin karena di dalam ruangan ini ada yang setel musik bro ada yang lagi ngeplay musik pakai sound jadi ya lebih baik suaranya gua kecilin bro daripada nanti gue kena hak cipta takut-takut sih jaga-jaga kena hak cipta ya mending gue kecilin aja bro yang penting ya videonya ada dan jika kalian ada yang mau ditanyain seputar sesi pemotretan kali ini bisa kalian ketik di kolom komentar di bawah oke oke untuk sesi pemotretan kali ini gue masih pakai kamera Nikon bro kamera Nikon kamera andalan gue Nikon D300s dan gue pakai flash Godox TT600 yang gue taruh di sebelah kiri gue bro di sebelah kiri layar yang gua buncing ke atas flashnya karena pelakon atasnya itu putih ya jadi kita lebih enak lagi bro untuk menggunakan flash buat teman-teman yang sekiranya nanti kalian dapat job untuk motret korek atau boleh seperti ini ya saran terbaik dari gue kalian harus ambil foto-foto yang sedetail mungkin bro artinya dari bagian makeup makeupnya itu harus terlihat detail bro kenapa seperti itu ya karena ini tuh portfolio gitu foto kita nanti akan dijadikan sebagai portfolio si muak untuk contoh-contoh makeup makeup dia untuk pemasaran makeup dia itu yang paling penting gitu dan yang terpenting juga ini pun untuk menambah market kita juga bro bukan hanya semua yang menambahkan portopolionya aja jadi kita pun mendapatkan market-market baru gitu artinya market yang gua bilang market itu ya kita ada untuk posting-posting lah di Instagram atau di WhatsApp atau di Facebook gitu gitu jadi kita tuh saling menguntungkan bro simuanya dapat portfolio dan kita pun punya portfolio juga gitu jadi diantara mua dan fotografer itu sama-sama saling menguntungkan tapi jangan hanya ingin seperti itu gitu jasa kalian itu juga harus dihitung gitu artinya harus ada bayarannya itu jangan hanya cuma motret 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 tapi enggak ada bayarannya gitu dan untuk priceless seperti ini ya itu mah sebisa kalian lah untuk ngatur harga tentang priceless kalian ketika kalian dipanggil untuk motret 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 polo seperti ini gitu itu tips yang pertama dari gue ambil foto yang sedetail mungkin bro agar fotonya terlihat detail jelas dan semuanya terlihat gitu dari makeupup nya detail makeup nya terus detail alisnya bulu matanya dari hidungnya gitu dan ketika nanti hasil foto kalian bagus juga itu pun bisa menjadi jaringan kalian di berbagai daerah ini gue bukan di daerah gue ya bro, ini gue di daerah Cikarang tepatnya di Sukatani karena gue itu tinggalnya di daerah Kerawang tepatnya di Pakis di desa teluk buyung jadi masuknya gue ini di luar daerah gue jadi ini pun bisa menambah jaringan kita di mana-mana seperti itu bro itu saran pertama, ambil auto sebagus mungkin bro dan yang kedua yang paling penting ketika nanti tips editingnya bro tips editingnya ya jangan sampai melebihi kapasitas artinya melebihi kapasitas gak editnya cukup biasa-biasa aja jangan sampai menghilangkan karakter warna makeupnya dan jangan sampai melenceng dari skin tone kulit orang Indonesia seperti itu bro jika kalian jika kalian nanti ingin bertanya seputar editing kalian juga bisa ketik di kolom komentar di bawah nanti akan gue jawab jika kalian ingin bertanya ya kita sama-sama belajar bro dan gue pun masih belajar dalam hal ini jika ada kesalahan atau ada kekurangan dari gue bisa kalian kasih saran aja di kolom komentar oke lanjut saksikan terus videonya mudah-mudahan dengan kalian menonton video ini kalian bisa terinspirasi dan menambah wawasan kalian lebih luas lagi dan sekali lagi gue ingatkan buat kalian yang baru pada datang di channel gue jangan lupa di like, komen, share and subscribe bro oke dukung terus channel gue sampai channel gue ini ya bener-bener terbangun gitu bro dan ini kita sekarang untuk komotretan saya si full bodinya bro dan medium close up nya ini gue masih pake lensa 50mm f1.8 seri AF dia bro jadi gue pake lensa ini hanya dapet di medium close up atau setengah badan di medium close up lihat gininya sekali di video tahan 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 dua, 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 dua it sound white boy selamat menikmati selamat menikmati oke bro ini gue pake lensa 35mm karena lensa 50mm gak bisa dapet full badan jadi gue ganti pake lensa 35mm dari YONO yang f2 dan buat temen temen sekali lagi gue inget kan jangan lupa dukung terus channel gue like comment share and subscribe dukungan kalian adalah semangat bagi gue bro oke dan kalau ada yang mau bertanya bisa kalian ketik di kolom komentar dan jangan lupa di follow juga instagram instagram modelnya instagram fotografernya instagram gue juga yang terpenting jangan lupa di follow oke nanti akan gue sertakan link linknya di deskripsi dan buat temen temen ketika nanti kalian dapat tugas seperti ini dan di dalam ruangan terhadapan banyak fotografer juga ya saran gue kalian harus sama-sama berkomunikasi dengan baik bro dengan sesama fotografer harus bisa saling kerjasama artinya saling kerjasama dalam pengambilan fotonya bro gitu jadi ketika rame seperti ini ya kita jangan terburu-buru untuk ambil fotonya jadi kita sama-sama bergantian bro bergilir ketika nanti si temen udah ambil atau misal orang lain yang ada di sebelah kita dia udah ngambil baru kita ambil terkadang kan setiap fotografer ada juga kesamaan karakternya bro gitu jadi kita sama-sama bekerjasama dengan baik oke ini dia kjfotografi bro dan ini omboy fotografer jangan lupa di follow instagramnya linknya ada di deskripsi bro ini kita masih lanjut terus bro karena masih lumayan kurang lah pose-posenya masih lumayan kurang banyak ya jadi gempura terus bro sampai mendapatkan pose-pose yang bagus saksikan terus sampai habis dan jangan lupa jika kalian mau bertanya bertanya aja lebih baik kalian bertanya daripada kalian tersesat di perjalanan dan sekali lagi jangan lupa di subscribe like comment share and subscribe itu paling penting dan mungkin hanya cukup sampai disini perjumpaan kita bro dan untuk hasil akhirnya gue taruh di video ini bro di akhir-akhir video ini hasil-hasil akhirnya bro jangan lupa jika ada yang mau bertanya ketik di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar ketika nanti gue upload video terbaru kalian menjadi orang yang pertama mengetahui video terbaru dari channel gue oke bye sampai bertemu di video part 2 nya bro karena gue bikin video ini lumayan banyak lumayan panjang jadi ini gue bikin part 1 dulu dan untuk video kelanjutannya tungguin dan pantengin di channel gue bro oke bye bye see you next time dan ada bonus buat kalian jering jering 2 2